Surat Keputusan Pemerintah Bersama Dato' Tulama Pengangkatan Rektor Pemerintah Bersama Dato' Tulama Al-Ghazali Cilacap, Masa Khitman 2024-2028 Surat Keputusan Pemerintah Bersama Dato' Tulama Al-Ghazali Cilacap, Nomor 110 Surat Keputusan Pemerintah Bersama Dato' Tulama Nomor 2810-PB.01-A.ROMAW2.01.22-99-10-2024 Tentang Pengangkatan Rektor Pemerintah Bersama Dato' Tulama Sulawesi Tenggara, Masa Khitman 2024-2028 Bismillahirrahmanirrahim, Pengurus Bersama Dato' Tulama, Menimbang dan seterusnya, Meningat dan seterusnya, Memperhatikan dan seterusnya Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT Ketiga, Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan peraturan yang berlagu, Serta petunjuk dari Pengurus Bersama Dato' Tulama Tentang Pengangkatan dan Pergantian Antarwaktu Rektor Institut Agama Islam 67 Ulamak Tuban Sisa Masa Khitman 2023-2027 Memperbarui Surat Keputusan Pemerintah Bersama Dato' Tulama Nomor 243-PB.01-A.ROMAW2.01-67-99-10-2023 Tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 6 Oktober 2023 Masai Tentang pengesahan Rektor Institut Agama Islam Nakhlatul Ulama Tuban Masa Khitman 2023-2027 Dan dinyatakan tidak berlaku lagi Kedua, mengangkat dan mengesahkan Prof. Dr. M. Shamsul Buddha M. Phil E. Sebagai Rektor Institut Agama Islam 68 Ulamak Tuban Sisa Masa Khitman 2023-2027 Lama Nomor 2943-PB.01-A.ROMAW2.01.22-99-11-2024 Tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Nakhlatul Ulama Sumatera Selatan Masa Khitman 2024-2028 Bismillahirrahmanirrahim Pengurus Besar Nakhlatul Ulama Menimban dan seterusnya, mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Dengan senantiasa bertawakan kepada Allah SWT Serta seraya memohon taufik dan hidayahnya Memutuskan, menetapkan Pertama, mengangkat dan mengesahkan Prof. Dr. A. Ahmad Zainuri MPDI Sebagai Rektor Institut Agama Islam Nakhlatul Ulama Sumatera Selatan Masa Khitman 2024-2028 Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ketua Umur Pengurus Besar Nakhlatul Ulama Atas nama Pengurus Besar Nakhlatul Ulama Saya akan memimpin pembacaan bayat para Rektor Dengan terlebih dahulu Saya akan membacakan naskah bayat Dan nanti akan saya beri apa-apa untuk diikuti Radidu Billahi Rabbah Radidu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabisayyidina Muhammadin Nabiya wa Rasulah Wabisayyidina Muhammadin Nabiya wa Rasulah Bayatuh Ala sam'i wa ta'adi Biljihadi Ala tariqati nahdati al-ulama Li'adai kalimatillah Allati hiyal ulyah Allati hiyal ulyah Biqiyadati Biqiyadati Ulamai ahli sunnati wal jamaah Saya selaku rektor Saya selaku rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Kilajat Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tubat Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tubat Bersama-sama Masa Khidmat 2024-2028 Masa Khidmat 2024-2028 Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab Dengan ini berikrar sebagai berikut Pertama Akan mengamalkan Dan mempertahankan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Secara murni dan konsekuen Menegakkan akidah ahlus sunnah wal jamaah Memakui anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga nahtotun ulama Kedua Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai rektor Universitas Nahtotun Ulama Sulawesi Tenggara Institut Agama Islam Nahtotun Ulama Sumatera Selatan Universitas Nahtotun Ulama Al-Ghazali Cilacap Institut Agama Islam Nahtotun Ulama Tuban Masa khidmat 2024-2028 Dengan sebaik-baiknya Demi kepentingan Nahtotun Ulama Demi kepentingan nahtotun ulama Demi kepentingan nahtotun ulama Demi kepentingan umat Islam Demi kepentingan masyarakat indonesia Dan kepentingan masyarakat indonesia Demi terwujudnya Demi terwujudnya Masyarakat adil dan makmur Masyarakat adil dan makmur Yang diridui Allah SWT Yang diridui Allah SWT La hawla wa la quwata La hawla wa la quwata Billa billahil aliyyil adil Bila sumpah yang akan Sudah ucapkan mengandung tanggung jawab Terhadap Keimanan Keislaman Amanan dan tanggung jawab kepada Agama dan rumah Dua Sumpah ini Juga mengandung tanggung jawab Terhadap bangsa dan negara Yang berpengaruh di Indonesia Tanggung jawab Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya Untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Jelajab Institut Agama Islam Rektor Institut Agama Islam Nadatul Ulama Tuban Melaksanakan tugas Dengan penuh amanat dan tanggung jawab Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton